Seorang pemuda di Palembang ini menangis dan merangkai sangat dijemput polisi di kediamannya, yang disebut karena sempat mengancam akan membunuh neneknya. Pengancaman ini dipicu pelaku yang meminta uang pada korban untuk membeli rokok, namun tidak cukup. Pemuda bernama Hariso Pandu, 20 tahun, dibekuk oleh anggota Unit 1 Subriti Gajatan Raspo Dasumsel pada Rabu 19 Mei. Aksi hari saat mengancam sang nenek sempat rekam video dan viral di media sosial. Hari yang merupakan seorang residivis itu mengancam neneknya karena kesal uang yang ia minta kurang. Sedianya, Hari meminta uang sebesar 5.000 rupiah pada korban untuk membeli rokok, namun korban hanya memberikan uang senilai 3.000 rupiah saja. Saat dijemput petugas, Hari terlihat menangis dan merengek tak mau dipijara lagi. Sebelumnya, ia sempat dipijara karena mengancam kakaknya selama 8 bulan dan bebas jelang Ramadan lalu. Pada 2019 silam, Hari juga sempat difonis 10 bulan karena mengancam bibinya. Kasud di tiga jatah tanah di Traskrim Mumpolda Sumsel, kompol Christopher Panjaitan, membenarkan soal penangkapan tersebut. Christopher mengatakan saat ini pelaku masih dimintai keterangan soal pengancaman pada neneknya. Tidak dikasihnya 3.000 rupiah, kurang aja. Minta sama mamak kau, mamak kan berkawai kau kelihatan dulu kan. Yalah, minta aku menjaga keterangan. Maksudnya kita malu ya, kakak nangis kamu tuh ke depan, nangis aja. Aku merekam dia aja. Itu terserah dia, sekarang ini kau itu minta duit. Dengan nenek kan? Ngancam. Ngancam? Ngancam mbak. Kurang duit tadi ya? Kurang berapa? Kurang 2.000 rupiah. Nenek kan natuwo, sedangkan kau masih muda, apa kau minta dengan nenek? Berapa? 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 Anak berapa? Dua. Nafkal, wajibnya. Nafkal, wajibnya. Nafkal, wajibnya. Nafkal, wajibnya. Tapi bener kamu yang nganu nenek? Memang benar, mbak. Tapi enggak dong atik, nganceng-nganceng. Nenek yang sampai dia berjalan sarang. Dari video ini, saya tahu bahwa kau itu direkam. Setelah kau keluar dari penjara, itu sebelum puasa? Iya, mbak. Tidak katik ketemu-temu dengan anak sama bini kau? Ketemu anak aku, bini ketemu lebaran tadi, mbak. Nah, terus? Ya, main bayi dia kan. Masih kecanduan. Di dalam penjara itu tidak pacak kau main game? Tidak wajib, wajib. Katik HP, wajib. Katik HP. Berapa? Pertama masuk penjara tahun berapa? 2019, mbak. Kasus apa? Pengancaman, mbak. Pengancaman. Siapa yang kau ancam? Bibik, mbak. Bibik. Terus yang kedua, tahun berapa? Tahun 2020, mbak. Tahun 2020, siapa yang kau ancam? Kuala dengan kakak. Kuala dengan kakak, yang bawa tombak itu? Iya, sama kakak. Kek tombak, kaku gara-gara hanya kuala. Kakak dulu mau nantang aku, dia bawa tombak kan. Dia ladang jual dokan puluh kuasa itu. Ijem parangung itu, kan. Suponnya aku direkam. Direkam iku aku. Dia masuk aku. Jadi sebelum kuasa, kau keluar. Balik ke itu, vira langsung kau. Gara-gara duit tiga ribu. Kurang dua ribu. Kau dua ribu nak dirokok. Rokok apa, aku dua ribu tuh? Rokok kesulia, mbak. Berarti kau ini nganggung keluar, kakaknya nganggung. Masuk penjara, nih. Ngapu kau, bentar. Takut, mbak. Tinggal ini, nganggung. Kau udah nganggap aku tadi. Nah, siapa yang nganggap kau? Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.